Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kembali lagi dengan kami di Liz Vika Channel Dalam video kali ini kami akan kembali memberikan informasi terbaru Mengenai bantuan sosial Tepatnya ini merupakan kabar gembira untuk teman-teman Dimana mulai dari besok tanggal 7 Juni tahun 2022 Akan dicerakan kembali bantuan tambahan Untuk teman-teman yang terdaftar sebagai KPMPKH juga BPNT Dengan nominal 450 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah Namun tentu teman-teman yang termasuk ke dalam KPMPKH juga BPNT Tidak semuanya mendapatkan bantuan tambahan ini Hanya khusus untuk teman-teman yang memiliki kategori yang sudah ditetapkan Nah maka dari itu teman-teman tonton video ini sampai habis Jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan Dan khusus bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami Jangan lupa untuk di subscribe juga Nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update seputar informasi bantuan sosial Program kartu prakerja dan informasi penting lainnya Oke sembari menunggu pencairan PKH tahap berikutnya Juga bantuan BPNT kembali dicerakan bantuan tambahan Terkhusus untuk teman-teman yang merupakan penerima bantuan PKH ataupun BPNT Dimana teman-teman memiliki kategori anak sekolah Dan terdaftar sebagai penerima program Indonesia Pintar Atau kita kenal juga dengan PIP melalui kartu Indonesia Pintar Nah sama-sama kita ketahui bahwasannya program Indonesia Pintar Ini bantuannya sudah ditetapkan dan masih ada sisa 7 juta lagi penerima Yang belum menerima bantuan tersebut Dan tentu teman-teman yang sudah mengaktifkan nomor rekening Dalam pencairan dana bantuan PIP dan masih belum menerima pencairannya Semoga dana bantuan tersebut segera dicerakan Karena di bulan Juni ini kembali dicerakan dana bantuan PIP tersebut Dan perlu teman-teman ketahui bahwasannya nanti di tanggal 30 Juni Ini merupakan batas terakhir aktifasi rekening Jadi bagi teman-teman yang sudah dinyatakan sebagai penerima PIP Tetapi masih belum melakukan aktifasi rekening Segera lakukan aktifasi rekening Agar bisa mendapatkan dana bantuan PIP Yang tentu tujuannya adalah untuk membantu meringankan beban Atau untuk pemenuhan kebutuhan sekolah masing-masing Dan juga teman-teman perlu ketahui bahwasannya untuk bantuan PIP Ini ada dua kategori ya Yang langsung didaftarkan oleh Satuan Pendidikan Dan juga datanya diambil dari DTKS Dan untuk nominal dari dana bantuan PIP tentu bergantung pada tingkat sekolah masing-masing Untuk SD ataupun MI paket A Ini akan mendapatkan dana bantuan PIP-nya senilai 450 ribu rupiah per tahun Dan diberikan per semester dengan rincian 225 ribu per semester Sedangkan untuk tingkat SMP MTS ataupun paket B Ini akan mendapatkan bantuan dengan total 750 ribu rupiah per tahun Dan rincian per semesternya adalah 375 ribu rupiah Dan untuk SMA, SMK, MA, paket C ataupun kursus dan pelatihan Ini akan mendapatkan bantuan PIP dengan nominal 1 juta rupiah per tahun Dengan rincian 500 ribu rupiah per semester Nah itu dia teman-teman terkait tentang bantuan tambahan Untuk teman-teman yang terdaftar sebagai KPMPKH ataupun BPNT Yang akan kembali di-sharekan mulai dari besok tanggal 7 Juni tahun 2022 Semoga yang belum mendapatkan dana bantuannya segera cair Dan bisa memanfaatkan untuk kebutuhan teman-teman dan anaknya tentunya Nah dan jangan lupa untuk di-like video ini Comment tentu dengan komentar yang positif Dan juga jangan lupa untuk di-share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya Agar banyak yang mengetahui dan terbantu dengan adanya informasi ini Sehat dan sukses selalu untuk teman-teman Dan semoga dilancarkan serta dilapangkan rezeki kita semuanya Kami tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh